Presiden Joko Widodo Rabu sore kemarin meninjau langsung jebolnya Tanggul Sungai Citarum di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di lokasi Presiden meninjau proses pengurukan di desa terdampak banjir dan tampak sejumlah alat berat seperti eskapator digunakan dalam proses pengurukan tersebut. Tanggul tersebut jebol pada Sabtu 20 Februari malam sehingga mengakibatkan ribuan rumah di daerah sekitarnya terendam banjir dari lipasan air sungai Citarum. Menurut Presiden perbaikan tanggul yang jebol tersebut sudah dimulai sejak dua hari yang lalu. Presiden berharap kepada jajaran terkait agar menyelesaikan perbaikan tanggul dalam waktu dua hari. Jadi tanggul Citarum ini jebol ada tiga titik yang mengalami jebol tanggul seperti ini. Tetapi dua hari yang lalu sudah mulai diterjakan dan insya Allah tadi saya memberikan target maksimal dua hari lagi sudah diselesaikan tanggulnya sehingga semuanya berfungsi normal kembali. Kemudian masyarakat yang terkena dampak, tadi sudah kita, disini ada tadi 30, juga rumahnya akan juga diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Banjir akibat jempolnya tanggul sungai Citarum juga berdampak. Pada 4.867 kakak dengan jumlah pengungsi mencapai 9.438 jiwa. Para pengungsi tersebut kini berada di 17 titik pengungsian yang tersebar di sembilan desa yang terdampak. Banjir juga telah mengakibatkan kerusakan sejumlah infrastruktur termasuk rumah-rumah penduduk yang pada kesempatan itu turut ditinjau oleh Presiden Joko Widodo. Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan dan memperbaiki rumah mereka yang rusak berat akibat diterjang banjir. Tim Produksi, Badar TV